Pemirsa belasan hektare lahan terbakar di desa Bedak, Musi, Baju Asin, Sumatera Selatan yang bermatasan dengan wilayah Buaro Jambi. Tidak ingin Karhutlah menyubar dan meluas ke Jambi, tim Satgas Gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi pencegahan. Petugas juga membuat sekat kadal air agar dapat membasahi tadah pencegah meluas di Karhutlah. Tim Satgas Gabungan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama tim ditranskripsus fonda Jambi. Lakukan mitigasi kebakaran lahan di perbatasan Jambi dengan Musi, Baju Asin, Sumatera Selatan pada 25 Juli 2024. Mitigasi dilakukan agar titik kebakaran lahan tidak meluas ke wilayah Jambi. Dari lokasi, terpantau titik api yang sempat membakar sekitar 15 hektare tersebut telah berhasil di Padamka. Berada di wilayah desa Buara Bedak, Musi, Baju Asin atau berjarak 21 km dari wilayah Kejabatan Sugai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Diketahui, lahan yang terbakar di Muara Bedak tersebut terbakar berada dalam titik koordinat lintang selatan minus 1 derajat 47 menit 53 detik dan bujur tibur 104 derajat 5 menit 48 detik. Bires Demsus Polda Jambi Kombespo Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, titik api tersebut dalam kasus karhutlah tahun 2015 menjadi titik awal kebakaran dan merambat hingga wilayah Jambi. Sehingga saat ini pihaknya melakukan mitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kami dari Polda Jambi, pasal dengan Kapolres Muara Jambi, kemudian dari Fultim, kemudian dari RPD, BBBD, kemudian BBBD, kita berkomunikasi memastikan, memastikan titik api di mana tidak akan menyeberang atau melalui wilayah Jambi. Kita ketahui ini titik api di daerah ini di Muara Mendak dari tahun 2015-2016, nanti jelaskan oleh tim yang di sini, bahwa ini merupakan salah satu titik, titik yang nantinya di tahun-tahun lalu itu menyeberang sampai ke wilayah Jambi dan akhirnya terus meluas ke wilayah Jambi. Namun semuanya bisa diatasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan Alhamdulillah terkendali semuanya dari kanalisasi dan sebagainya. Meski saat ini titik api telah berhasil dipadamkan dan dikendalikan oleh tim kebukan yang berjibaku di Lapaga, namun petugas masih terus berupaya melakukan pencegahan dengan membuat kanalisasi air. Petugas juga melibatkan warga setempat dan kelompok peduli api melakukan pembuatan kanal air, agar di saat terjadinya kebakaran dengan cepat dapat diatasi sehingga mengurangi risiko perluasan karhutlah. Terima kasih telah menonton!